Lembaga Pemasyarakatan kelas 3B Sarolangun setiap tahunnya harus berhutang dengan rekanan untuk biaya makan napi sebanyak 320 orang. Sementara pagu anggaran biaya makan napi setiap tahun dianggarkan berkisar 1,4 miliar rupiah. Anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah yang dianggarkan untuk biaya makan napi di LP Sarolangun tidak mencukupi hingga 1 tahun. Bahkan setiap tahunnya LP Sarolangun harus geli lobang dengan menutupi hutang makan. Hal ini dikarenakan anggaran 1,4 miliar rupiah tersebut hanya mencukupi biaya makan napi hingga bulan Oktober. Sementara 3 bulan ke depannya LP harus berhutang dengan rekanan berkisar 300 hingga 500 juta rupiah. Sebab untuk kebutuhan biaya makan napi setiap bulannya, LP mengeluarkan sebesar 130 juta rupiah. Dengan rejian pengeluaran biaya makan per napi dalam sehari tiga kali, dikeluarkan sebesar 14 ribu rupiah dengan menu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Sesuai dengan pagi yang kita, hampir 1 miliar 400 sekian, itu dengan kekuatan penghuni kita 320 sekarang, rata-rata 320, itu tidak akan mencukupi sampai satu tahun. Di kekurangan itu, yang mencapai hampir 3 bulan ke depan itu yang mencapai juga 500 juta, karena satu bulan kita itu hampir sekitar 130 juta. Dalam satu hari kita mengeluarkan biaya berapa ya, Pak? Kita mengeluarkan biaya makan itu 14 ribu. 14 ribu per napi? Per orang. Per orang, 14 ribu itu untuk tiga kali makan? Untuk tiga kali makan, pagi, siang, dan sore, malam. Selamat riah di Cek TV melaporkan.